Kita akan kepada pembicara berikut, dan pembicara berikut adalah Prof. Eko Subrianto selaku Presiden Perhimpunan Teknologi Perumah Sakitan Indonesia. Kami silahkan Prof. Eko untuk menyampaikan paparan atau materinya. Terima kasih, mungkin saya mohon izin untuk share screen dulu. Terima kasih. S3, Universitas Angkatan Bersenjata Jerman di Hamburg, Pasca S3, Manajemen Korporasi Bisseldorf, Jerman, bidangnya pengajaran dan penelitian, kesehatan, artificial intelligence, elektromagnetik, dan manajemen perubahan. Banyak sekali aktivitas beliau, dan yang saat ini tentu diantaranya sebagai Presiden PT PI. Kami silahkan kepada Prof. Eko. Oke, terima kasih, Butina. Jadi, oke, selamat siang semuanya. Jadi, mohon izin, ini agak panjang, mungkin dalam 40 menit kalau sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan ini. Jadi, oke, atau sore ini saya akan sedikit membawakan tentang bagaimana membangun aplikasi mobile secara gratis, tapi secara bergotong-royong, ya, karena kita perlu waktu yang cukup cepat, dampak dana, jadi untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi, aplikasi ini, oke, dari pembicaraan terakhir dengan kawan-kawan, oke, di lingkungan internal kami, PT PI dan seterusnya, kami, oke, namakan sebagai aplikasi sehat RI, sehat fisik dan sehat ekonomi, dua sehat itu. Dan ini adalah aplikasi dari rakyat untuk rakyat. Nah, tentunya, oke, ada beberapa yang akan saya bahas, termasuk di sini, oke, latar belakangnya, kenapa ini, oke, saya berikan. Kemudian, saya juga akan melihat aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia juga di luar negeri. Kemudian, konsep desainnya seperti apa, rencana implementasi, dan, oke, saya mengajak, oke, seluruh pihak, kalangan untuk, oke, bergabung dalam, oke, program ini. Jadi, tentunya, oke, tadi Bapak Murkoko, Ibu Agustin sudah juga memberikan tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Nah, oke, tadi, oke, juga, oke, ada prediksi bahwa sampai tahun 2022, kita, oke, mungkin masih memiliki, ya, COVID-19 di sekitar kita. Kemudian, oke, permasalahannya, oke, tadi juga, oke, ada penanya adalah disiplin, ya. Tapi, permasalahan disiplin ini tentunya, oke, ya, permasalahan yang kompleks, ya. Mungkin karena nggak ada motivasi, mungkin sulit mengimplementasikan, mungkin nggak yakin kalau COVID itu ada, mungkin, oke, tidak biasa, mungkin juga, oke, biayanya, oke, tinggi, manfaatnya nggak ada, atau mungkin mengganggu aktivitas ekonomi. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang akhirnya, oke, ya, menjadi suatu permasalahan yang berujung pada disiplin. Nah, solusinya tentunya nanti yang, oke, kita akan lihat bagaimana membuat solusinya ini. Nah, tujuan diskusi pada hari ini adalah, oke, saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi mengurangi penyembaran COVID, ya, tentunya sesuai dengan bidang kemampuan dan pekerjaan masing-masing. Jadi, hanya mengingatkan kembali, kemarin sedata yang saya dapatkan, ya, tingkat kematian, oke, terus meningkat. Kemarin sudah ada 9.100, tapi di dunia memang sudah mendekati 1 juta juga. Tapi kalau kita lihat, oke, perkembangan di dunia, oke, ya, dari bulan Agustus, oke, agak landis sedikit masih naik. Sementara Indonesia kalau kita lihat, oke, naiknya cukup cepat ini di akhir Agustus sampai dengan, oke, sekarang ini. Kemudian, oke, kalau kita lihat juga, saya bandingkan antara, oke, dunia dengan Indonesia. Tapi recovery ratenya, oke, kita, oke, bisa digolong, oke, cukup rendah, 71,7. Oke, kemudian, oke, kalau internasional 95,85, data yang saya dapat. Nah, oke, konsep manajemen untuk ini tentunya bahwa COVID-19 ini, resikonya, itu adalah hasil dari, ya, perkalian antara si hazardnya sendiri, sumbernya, jadi karirnya dengan habitatnya di mana, tempatnya. Kemudian tentunya memerlukan pahwi, baik itu udara, air, ataupun melalui, oke, pahwi yang lain. Kemudian, oke, juga dikaitkan dengan kita kuat nggak imun kita, accessibility kita seperti apa. Nah, itu terkait dengan imun kita, umur kita, tipe darah, hipertensi, diabetik, oke, dan seterusnya. Ini beberapa yang, oke, saya dapat di jurnal. Nah, tentunya, oke, ini akan nampak risknya kalau simptom ini juga, oke, nampak. Apakah itu suhu, kemudian, oke, pernafasan, oke, kolisi perut, dan seterusnya. Nah, ini, kalau misalnya ini terjadi dan lemah, maka, oke, dapatlah seseorang itu, oke, positif COVID. Nah, alternatifnya ada tiga. Kalau strong mungkin hanya OTG, tapi ini juga berbahaya untuk yang lain. Kalau weak, kemungkinan meninggal. Tapi kalau fair, oke, mungkin perlu treatment. Bisa di rumah ataupun di, oke, rumah sakit. Ini adalah konsep manajemen COVID. Nah, kemudian tentunya ada, oke, manajemen resiko untuk ini. Jadi, saya teruskan saja. Nah, dari tadi, oke, kementerian juga sudah memberikan beberapa definisi tentang, oke, penderita COVID ataupun orang yang berkaitan dengan COVID, yaitu, oke, konfirmasi, kemudian suspek, kemudian kontak erat. Saya tambahkan di sini, oke, yang dinamis dengan yang statis, ya. Jadi, yang konfirmasi ini, oke, memang perlu isolasi. Jadi, konsep batasnya ini perlu isolasi. Jadi, yang konfirmasi 100%. Kemudian, yang suspek ini perlu dimonitor. Kemudian, yang kontak erat perlu dideteksi. Oke, karena ada kemungkinan juga menjadi suspek dan akhirnya konfirmasi. Nah, kemudian yang resikonya rendah, lebih rendah dari kontak, ini saya sebut sebagai, oke, non-kontak yang bergerak tapi. Jadi, nggak ada kontak tapi bergerak. Nah, ini kita perlu jaga. Nah, sementara yang, oke, non-kontak yang di rumah, nah ini kita perbanyak. Oke, jadi ini adalah konsep pembatasan penyebaran COVID. Nah, tentunya, oke, ada dua. Berkaitan dengan konsep penjagaan kesehatan fisik. Jadi, oke, tadi saya ulang lagi, kalau yang konfirmasi diobati, kalau yang suspek tadi didiagnosa, oke, apakah diobati ataukah, oke, dengan cara yang lain. Kemudian yang kontak erat tadi terus dideteksi. Nah, yang bergerak, kita upayakan patuhi protokol. Dan yang, oke, di rumah, oke, upayakan hidup sehat. Kemudian, oke, di sisi yang lain kita perlu menjaga ekonomi mereka. Jadi, konsep penjagaan kesehatan ekonomi, kalau yang, oke, yang konfirmasi, tetapi masih bisa bekerja, silahkan bekerja di tempat isolasi. Apakah itu di rumah? Kalau di rumah sakit mungkin tidak bisa, ya. Kemudian, oke, yang suspek, ya, mesti bisa bekerja di rumah. Jadi, oke, upayakan bekerja di rumah saja. Kalau yang sudah suspek. Kemudian yang, oke, terdeteksi, ataupun, oke, kontak erat, maka, oke, bisa bekerja di luar, tapi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian, oke, yang di rumah, oke, jaga kesehatan dan tetap, oke, bekerja di rumah. Jadi, oke, tetap bekerja, oke, pada kondisi apapun. Ini yang, oke, kita harapkan. Kemudian, oke, untuk yang lain, bahwa, oke, ada, oke, tiga konsep dalam pembatasan, oke, COVID. Yaitu pembatasan penuh, memang kita isolasi. Kemudian, yang kedua adalah pembatasan terkendali, yang ketiga tanpa pembatasan. Kalau pembatasan penuh, maka, oke, yang ada COVID diisolasi. Kemudian, oke, yang lain, ya, jaga jarak, perkuat imun, proteksi diri. Jadi, di sini nanti, oke, sehat secara fisik, karena mungkin ini kebanyakan di rumah ataupun lockdown, istilahnya. Nah, oke, kalau seperti ini, maka ekonomi menjadi kurang sehat. Sementara kalau tanpa pembatasan, maka, oke, mungkin tidak sehat secara fisik, tapi sehat secara ekonomi. Tapi mungkin ini juga sementara. Nah, artinya kita memerlukan pembatasan yang terkendali, yaitu isolasi di rumah sakit atau di rumah, oke, tapi tetap beraktifitas bersama dengan protokol yang ketat. Satu lagi, proteksi untuk orang yang, oke, berisiko, oke, tinggi. Jadi, oke, ini adalah oke, pembatasan terkendali. Nah, intinya, oke, yang dua ini tidak kita sarankan. Jadi, yang tengah inilah yang mencoba kita untuk, oke, lakukan. Nah, oke, sekarang ini pun sudah dilakukan. Jadi, oke, tentunya untuk melakukan ini diperlukan protokol kesehatan sudah ada, pengawas dan penindak pun, oke, sudah ada, pusat informasi pun, oke, sudah di mana-mana. Oke, tetapi, oke, kondisi ini juga masih, oke, belum dapat diimplementasikan secara meluas, meskipun sudah ada protokol kesehatan, penjaga, pusat informasi. Nah, kami deteksi beberapa masalahnya adalah ya, motivasi ini masih kurang kuat, oke, baik positif maupun negatif. Mungkin hukumannya kurang kuat, salah satunya. Atau mungkin, oke, ya, oke, belum merasa itu penting. Kemudian kesulitan, ini mungkin tidak memahami cara yang betul. Ya, oke, kemudian sulit mendapatkan bahan untuk masker dan seterusnya mungkin. Kemudian ketidakyakinan, nggak yakin akan terkena COVID. Kemudian ketidakbiasaan, nah ini tidak nyaman, dan ini sulit berubah. Kemudian, oke, manfaat, oke, biaya. Ya, daripada beli masker, hand sanitizer lebih baik beli rokok mungkin. Nah, kemudian mengganggu aktivitas ekonomi, ini tidak biasa. Atau tidak mungkin bekerja di rumah. Jadi, oke, itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, oke, tentunya solusinya kalau motivasi ya, kita sediakan motivator. motivator yang negatif ya ancaman, hukuman. Nah, kemudian, oke, yang positif tentunya penghargaan. Nah, kesulitan kita cari cara yang mudah. Ketidakyakinan kita sediakan data yang valid tentang penyebaran COVID. Ketidakbiasaan kita sosialisikan terus-menerus. Manfaat biaya, kita sosialisasikan manfaat biaya. Kemudian, oke, kalau mengganggu aktivitas ekonomi, ya kita gunakan pendekatan digital untuk melaksanakan kehidupan ekonomi. Maka, oke, jika tidak dapat, tetap, oke, bisa bekerja juga dengan melakukan penerapan protokol yang ketat atau lebih ketat. Nah, untuk itu, oke, diperlukanlah, oke, di sini sistem informasi tadi, yaitu untuk, oke, mengetahui, oke, identitas, kesehatan, dan lokasi seseorang. Kemudian, perlu pemantauan. Kemudian, digunakan untuk komunikasi. Nah, juga, oke, sistem informasi bisa digunakan untuk melakukan perhitungan resiko untuk pengambilan keputusan. Kemudian, oke, peringatan individu dan notifikasi. Satu lagi adalah memberikan nasihat-nasihat secara individu atau petunjuk-petunjuk. Adalah, oke, yang diperlukan adalah sistem informasi. Nah, ini saya mengambil satu contoh, oke, bagaimana, oke, ya, prosedur manual dilakukan. Saya rasa ini sudah cukup bagus. Jadi, kalau kita lakukan prosedur manual, misalnya, oke, tentunya pertama adalah scan suhu. Oke, dapatlah suhunya. Kemudian, hasil pengurahan ini dibaca oleh penjaga, diinformasikan kepada staff. Kemudian, oke, staff mengisi buku kehadiran, dan seterusnya. Kemudian, setelah itu hand sanitizer. Ini adalah, oke, cara-cara yang baik. Ini, kan, saya rasa, oke, efeknya, kan, oke, luar biasa. Oke, nah, setelah itu, oke, baru masuk kantor. Kemudian, oke, ya, di staff di sini keluar kantor lagi. Oke, tetapi karena tidak disiplin penjaganya, ya, oke, di sini kita lihat, oke, enggak peduli. Oke, tapi kemudian ketika saya lihat, oke, bagaimana kita bisa menggunakan data tersebut, oke, yang ditulis tadi, ternyata beberapa data yang ada itu tidak terbaca. Kemudian, ini salah ukur. Kemudian, tetap masuk meski suhu tinggi. Nomor telepon tidak lengkap, asal-asalan. Jadi, ini adalah beberapa hal yang, oke, kami dapati. Nah, oke, jadi prosedur manual ini, data input tidak akurat, kemudian data tidak disimpan, memerlukan waktu yang cukup untuk menulis, data tidak langsung dikomunikasikan, sehingga pendekatan penindakan lanjutnya merupakan masalah lain. Kemudian, hanya kereta yang dicatat, sehingga tidak tahu berapa orang yang berada dalam kantor, kemudian juga tentang human error. Jadi, oke, cara, oke, yang manual tadi, oke, kami rasakan masih kurang begitu efektif. Kemudian, yang lain tentunya, oke, masalah, oke, kedisiplinan tadi. Jadi, tidak nyaman sebetulnya kuncinya. Kemudian, ya, tidak ada material atau bahan. Tidak merasa sakit, kenapa saya harus melakukan itu. Kemudian, ya, mungkin ada yang sengaja. Kemudian, tidak ada yang mengawasi. Hukuman terlalu ringan. Tidak peduli. Kemudian, orang lain juga tidak melakukan, kenapa saya. Kemudian, oke, tidak biasa melakukannya. Nah, itu adalah beberapa permasalahan yang, oke, muncul. Nah, kemudian, oke, kalau kita lihat, bagaimana kondisi-kondisi ini bisa diatasi di negara lain. Jadi, saya hanya mengambil contoh saja di ASEAN. Tapi, ini pun saya ambil, oke, selain Indonesia, di tiga negara yang lain. Bagaimana di Malaysia, bagaimana di Vietnam, dan bagaimana di Singapura. Selain itu, kita juga sudah ada aplikasi, peduli lindungi, dan juga aplikasi IHAG. Nah, ini di Malaysia, misalnya. Jadi, ketika di Malaysia, oke, masuk suatu tempat, oke, harus menggunakan QR Code. Artinya, di situ, oke, orang teregistrasi. Kemudian, oke, ada juga apps-nya ini, yang disebut sebagai MySJATRA ini, bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan petugas medis. Kemudian, juga bisa digunakan untuk melihat resiko pengguna COVID. Apakah low, di sini kebetulan hijau low, misalnya, nanti ada yellow, ada merah, dan pusat informasi COVID. Kemudian, oke, tahu juga informasi terkini tentang COVID, mendeteksi COVID dalam radius 1 kilo, dan, oke, ya, berhubungan dengan pasitas-pasitas kesehatan untuk screening dan selanjutnya. Itu di Malaysia. Nah, kalau kita lihat, oke, di Malaysia, jumlah penduduk memang, oke, per 10 kita, kira-kira begitu, 30-an juta. Nah, oke, kalau kita lihat, oke, Corona case-nya ada 9.800. Oke, artinya, kalau kita kalikan 10 penduduk kita, 98.000. Artinya, kalau kita bandingkan dengan kita, ya, mereka masih... Jadi, ada 1,280 kalau kita kalikan dengan Indonesia. Jadi, inilah perbedaannya. Jadi, Malaysia, oke, kasusnya adalah, oke, sampai bulan April, kemudian, oke, sudah cukup stabil. Oke, sampai, oke, sekarang. Jadi, oke, sama juga dengan kematiannya, hanya sekitar, tadi, 128 orang. Nah, Indonesia, oke, adalah yang ini. Indonesia, kita sudah 9.000, kemudian di sini sudah 290.000. Itu data, oke, kemarin. Kemudian di Singapura, bagaimana? Oke, di Singapura juga, oke, peak-nya di Mei, tapi sekarang ini sudah, oke, turun drastis dan kematian tercatat 27. Sementara Corona, oke, virus, oke, ya, jauh lebih banyak. Nah, artinya memang, oke, sistem kesehatan mereka, oke, cukup bagus di sini. Kemudian Vietnam, ini, oke, luar biasa. Oke, karena, oke, case-nya sangat kecil, ya, hanya 1.000 case atau kasus, kemudian kematiannya, oke, ya, hanya, oke, 35. Dan setelah itu, oke, stabil. Hanya, oke, belakangan ini saja. Oke, sebelumnya memang, oke, tidak ada kematian. Berkematian, kan, selama sampai bulan Juli. Nah, oke, yang lain bagaimana di Indonesia? Di Indonesia juga ada aplikasi, aplikasi peduli lindungi, ya. Jadi, berkomunikasi dengan petugas medis, memasukkan data uji rapid atau uji PCR, pemberitahuan berada di zone mana, kemudian menampilkan rumah sakit terdekat ke pusat informasi, kemudian jurnasi untuk COVID dan pendaftaran untuk penerbangan. Jadi, itu adalah, oke, beberapa aplikasi yang, oke, kita ada. Dan untuk pepergian, ya, jadi mengisi, oke, form untuk pepergian, serta menampilkan, oke, publikasi rumah sakit terdaftar, misalnya. Kemudian saya akan benchmarking. Jadi, oke, kalau kita lihat, oke, 5 aplikasi ini, yaitu MySyahtra, TraceTogether, NCOFI, Berlindungi, dan Ehag. Ya, hampir-hampir sama tanggal peluncurannya, bulan Maret, oke, kecuali Ehag, mungkin, oke, bulan April. Jumlah pengguna, Malaysia, oke, mencapai 10 juta user lebih, artinya 31 persen. TraceTogether, oke, 2,4 juta lebih, artinya 41 persen dari, oke, penduduk. Kemudian, NCOFI, oke, 15,7 juta lebih, itu bulan Juli yang saya dapatkan datanya, lebih dari 51 persen. Nah, Indonesia ini masih kecil. Oke, lebih dari 4 juta memang tertulis, oke, tapi kalau 4 juta, itu juga, oke, baru 1,4 persen. Oke, kemudian Ehag, kurang dari 1, sorry, lebih dari 1 juta, ini masih 0,3 persen. Nah, oke, artinya jumlah ini masih, oke, sedikit gitu. Nah, kemudian saya lihat kenapa ini, oke, ya, di sini saya lihat penilaian aplikasi, oke, MySyahtra 4,7, TraceTogether 4,1, NCOFI 4,5, penduduk lindungi 4,0, 3,7, kemudian Ehag, 4 dengan 1,0. Oke, ini adalah, oke, beberapa, oke, halnya. Nah, dari sini kita lihat juga, kasus positifnya, oke, kalau di per 100 ribu penduduk, di Malaysia 30,6, di TraceTogether 991, NCOFI 1, kemudian penelitian 77, oke, kemudian untuk yang kematian, 0,39, TraceTogether 0,46, NCOFI sangat kecil, 0,036, nah, di kita tinggi, di Indonesia 3,16. Jadi, oke, kemudian kita bandingkan lagi, oke, ada nggak tracing lokasi individu, penelitian individu, kemudian estimasi, oke, resiko COVID, di Jatera ada, kemudian TraceTogether dengan NCOFI, oke, tidak ada, penduduk lindungi di pihak ketiga, ada, Ehag, oke, tidak ada misalnya. Kemudian estimasi resiko zone, ya, kemudian juga menginformasikan keadaan suatu tempat, juga, oke, tidak ada, kemudian, oke, pusat informasi, di Ehag ada, kemudian tracking COVID di sekitar pengguna, oke, penduduk lindungi, oke, kami dapetin, kemudian di Ehag, oke, tidak ada misalnya. Nah, kemudian kita bandingkan, oke, dengan cara ini, oke, jadi, MySatera, jadi ada registrasi update, melihat risiko COVID pengguna, kemudian di sini, oke, bisa melihat risiko COVID di suatu tempat, atau mal, airport, dan seterusnya, kemudian registrasi masuk dan keluar suatu tempat, kemudian, oke, hanya di sini tidak ada, oke, untuk masukkan uji PCR, yang mana, oke, di, oke, penduduk lindungi, yang tidak ada, kemudian, oke, mendampingi proses isolasi mandiri, di Sejahtera ada, NCOVID ada, sementara, oke, yang lain tidak ada, kemudian memesan, oke, obat dan vaksin, oke, masih belum ada, notifikasi dari petugas medis, oke, MySejahtera ada, yang lain belum, pusat informasi yang ini ada, oke, yang IHAK ada, juga, berkomunikasi dengan penduduk yang lain ada. Nah, yang kami rancang, bagaimana kita mempunyai aplikasi yang memenuhi ini semua, karena itulah, oke, kita coba untuk membuat Sehat RI, yang oke memenuhi beberapa, oke, hal yang ada di sini ini. Nah, karena itulah, oke, kami mempunyai satu konsep desain, yang kami sebut sebagai, oke, Sehat RI, Sehat Fisik dan, oke, Sehat Ekonomi. Ini adalah sebetulnya singkatan dari Sistem Elektronik, untuk manajemen kesehatan secara terpadu, dalam era adaptasi kebiasaan baru bagi rakyat Indonesia. Nah, fungsinya seperti yang tadi saya, oke, berikan tadi ya, untuk melihat risiko COVID pengguna, risiko atau zoon di suatu tempat, untuk registrasi masuk keluar suatu tempat, untuk mendaftarkan uji PCR, mendampingi proses isolasi mandiri, ini penting. Oke, kalau dimungkinkan misalnya isolasi di rumah, menggunakan ini, jadi ini akan, oke, jauh lebih baik. Kemudian, oke, berkomunikasi dengan petugas medis, ataupun, oke, kita sebut sebagai telemedisin. Kemudian, oke, yang lain, ya, memesan dan input data, penggunaan obat, dan, oke, vaksin COVID. Kemudian, notifikasi dari petugas medis, atau hukum, atau pemerintah, satu lagi adalah, oke, pusat informasi, statistik, dan, oke, call, oke, center. Nah, ini adalah, oke, desainnya. Jadi, misalnya, oke, fungsi pertama adalah, untuk, oke, registrasi, update data, dan melihat risiko COVID pengguna. Jadi, oke, di sini, oke, orang sign in, kemudian, oke, login, dan setiap orang akan mendapatkan QR code. Kemudian, di sini nanti, orang akan memiliki, ya, akan mengetahui berapa persen risiko COVID-nya, misalnya, 25 persen, ataupun 90 persen, misalnya. Nah, kemudian, ini aplikasi yang lainnya, untuk melihat kepadatan suatu lokasi. Jadi, misalnya, ini PT PI di sini. Jadi, kantornya di Wisma NH, misalnya. Nah, kita ingin tahu, oke, berapa persentase COVID di situ. Nanti, oke, kelihatan, oke, di situ apakah hijau atau merah. Kalau hijau, ya, saya ke sana. Kalau merah, ya, saya hindari dulu, misalnya. Ini bisa diterapkan di sekolah, di mal. Di waktu sempat, misalnya, saya ke mal. Jadi, ke mal, itu kan ada batasannya, enggak boleh lebih dari, oke, sekian persen, misalnya, atau 50 persen. Ya, sudah, oke, nanti kalau sudah lebih, ya, oke, si security akan menghentikan, jangan masuk dulu. Sampai, oke, yang lain keluar dulu. Jadi, ada orang masuk dan keluar, oke, bisa juga. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang ada. Oke, kemudian untuk ini, tentunya, diperlukan beberapa persyaratan. Oke, sistem yang ada, ini perlu memenuhi protokol kesehatan. Perlu, oke, memenuhi peraturan, oke, menteri ataupun peraturan lain yang berlaku. Dan standar internasional tentang kerasian data. Kemudian, standar internasional tentang sistem keamanan data. Kemudian, memenuhi persyaratan kebutuhan daerah. Kemudian, juga tentang usability-nya, kompatibilitasnya dengan, oke, performansinya. Nah, ini adalah turun persyaratannya. Nah, oke, ini mungkin, oke, gambarannya. Bagaimana menggunakan, oke, sehat R ini. Jadi, oke, misalnya, ini adalah, oke, ya, pertama tentunya kita perlu, oke, mengisi, oke, di sini, ya, mengisi, menggunakan, di sini bisa kita gunakan KTP, kemudian SIM, ataupun, oke, paspor. Oke, setelah itu, setelah itu kita, oke, akan masukkan itu, dan menggunakan, mendapatkan login, OTP, dan seterusnya, kita akan verifikasi double, oke, sehingga memang yakin, dan setiap orang akan memiliki QR code ini. Jadi, setiap orang akan memilihkan QR code, nah, setelah itu, oke, bisa digunakan untuk, oke, tahap selanjutnya. Kemudian, yang kedua, misalnya, untuk mengetahui, oke, atau melihat kepadatan lokasi, dua tujuan. Jadi, misalnya, oke, seperti ini, kita, oh, di situ, oke, kosong misalnya. Nah, baru, oke, kita masuk kantor. Nah, ketika masuk kantor, oke, enggak perlu nulis lagi. Oke, cukup, oke, apps-nya ditunjukkan saja, karena tadi sudah ada QR code-nya, maka ketahuan. Dan, diukur suhunya di situ, kemudian, si penjaga, oke, tinggal, oke, ngasih, oke, di situ, berapa, oke, suhunya, dan di situ nanti akan muncul resikonya berapa, dan oke, tinggal masuk. Jadi, ini, oke, mengurangi kesalahan manusia, dan oke, seterusnya. Nah, ketika keluar kantor pun, juga lagi scan sekali lagi, jadi di sini ada, oke, berapa orang yang masuk dalam ruangan itu. Jadi, scan lagi, dan oke, bisa oke, keluar. Nah, ini adalah aplikasi yang oke kedua. Oke, selanjutnya, untuk aplikasi yang ketiga, kalau resiko tinggi, misalnya, apa yang oke akan terjadi. Jadi, oke, ketika resiko tinggi, kita bisa ada dua opsi, Kita bisa oke, menggunakan mobile apps, tapi kalau yang tidak punya, oke, bisa juga menggunakan oke QR code. Jadi, ini kemudian di scan, ya, kemudian setelah itu, ini 37,4, ya, jadi di situ nanti, oke, ya, tinggi, ataupun sangat tinggi, kalau kita lihat, oke, akan sangat tinggi, dan oke, akhirnya akan memanggil security. Nah, tentunya nanti tidak diperbolehkan masuk, bagi yang oke tinggi. Kemudian oke, untuk uji PCR, ya, untuk, kalau misalnya tadi dinyatakan tinggi, maka bisa mendaftarkan diri menjadi peserta uji PCR. jadi tentunya oke. Oke, di mana tempatnya? Nah, setelah oke mendapatkan appointment, oke, baru oke masuk. Jadi, masuk ke lokasi uji PCR. Jadi, sama juga prosesnya. Oke, ukur suhu juga, karena tadi memang oke sudah tinggi, oke, di PCR pun akan kelihatan oke tinggi. Nah, setelah itu oke, masuk ke dalam ruang untuk melakukan tes PCR. Oke, kemudian uji PCR oke berlangsung, dan oke, di sana menunggu beberapa saat, sampai akhirnya, ya, memenuhi, ataupun mendapatkan nilai PCR-nya berapa. Oke, setelah itu, keluar ya. Jadi, itu adalah untuk uji, PCR. kemudian oke, tadi ketika dinyatakan tinggi, ya, maka oke, ya, seseorang itu perlu dilakukan isolasi, isolasi di rumah. Nah, oke, isolasi di rumah ini, kalau kita lihat, ya, bisa dilakukan, ya, kemudian di dalam rumah, oke, jadi di dalam rumah, orang akan mengisi, ataupun memberikan data-data tentang kesehatan mereka, kemudian bisa melakukan juga telemedicine, oke, dengan, oke, dokter, oke, untuk memberikan yang, oke, ya, memiliki, atau beberapa hal yang diperlukan. Nah, sampai ini, oke, terus menerus selama 14 hari. Nah, ini adalah bagaimana robot melakukan panggilan otomatis untuk, oke, menjebah supaya orang tidak kabur dari, oke, rumah tersebut. Jika tidak ada tanggapan 5 menit, tidak ada tanggapan, maka, oke, akan ditelepon lagi oleh robot, sampai akhirnya harus, oke, harus menjawab. Nah, setelah itu, selama 14 hari kemudian, oke, selesai, oke, selesai dalam, oke, isolasi, maka, ya, oke, dinyatakan, oke, sembuh. Dan, oke, orang bisa melakukan kegiatan aktivitas, oke, biasa. Nah, kemudian kalau pergi ke shopping mall, ya, oke, kalau pergi ke shopping mall, misalnya, oke, ini adalah, oke, aplikasinya, jadi sebelum masuk, oke, seseorang akan melihat dulu, apakah itu adalah hijau ataupun, oke, merah. Kemudian di tempat parkir, oke, nah, masuk ke mall. Nah, karena mallnya tadi sudah memiliki aplikasi ini, misalnya, ya, tinggal, oke, scan di situ, kemudian scan QR code kita, ya, kemudian masuk, oke, menggunakan, oke, ya, minyak itu tadi. Kemudian, oke, itu tadi adalah, masalahnya bagaimana, oke, sistem itu bisa digunakan oleh sebagian, oke, rakyat kita. Nah, itu adalah masalahnya. Oke, karena kita ada 70 juta orang, oke, yang tersebut di, oke, lebih dari 80 ribu desa, kemudian 500, oke, lebih ke upaten, dan ada di provinsi. kita perlu ada suatu, oke, ya, sistem pengaturan, oke, supaya sistem ini berjalan dengan, oke, baik. Kemudian kita juga perlu menggunakan, oke, arsitektur, oke, sistem teknologi informasi, ya, teknologi 4.0, kemudian, oke, di sini ada, oke, data dari, oke, personal, dan, oke, data dari korporasi, datanya itu adalah data identitas, data lokasi, dan data kesehatan, yang akan dimasukkan melalui, oke, internet of things, ataupun handphone, kemudian, oke, akan disimpan dalam big data server, ataupun cloud, kemudian di sana akan ada artificial intelligence, dan tentunya, oke, menurutkan cyber security, atau kalau misalnya mau juga bisa masuk ke blockchain, dan ditampilkan dalam web, oke, ataupun mobile, ataupun menggunakan, oke, teknologi augmented reality, jadi ini yang oke bisa. Nah, siapa usernya? Oke, ini kita oke berikan misalnya masyarakat umum, baik itu siswa, pegawai, ibu bapak rumah tangga, kemudian petugas, oke, screening, kemudian petugas medis, oke, kemudian para manager, kepala daerah, nasional, administrator, oke, dan juga peneliti. Jadi, ini adalah oke, jenis-jenis usir yang ada. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Jadi, oke, saya yakin kalau, oke, bersama-sama mengimplementasikan, maka, kita perlu, oke, waktu, oke, selama, oke, satu bulan. Kemudian, oke, testing juga sekitar satu bulan, oke, tapi untuk sosialisasi dan mobilisasi, mungkin kita, ya, mulai dari sekarang, oke, memerlukannya, dan oke, kita sudah bisa memanfaatkan, ataupun menggunakan, ketika oke, sudah oke, dibuat. Kita manfaatkan, kemudian kita integrasikan, kita maintain, dan akhirnya kita oke, improve terus-menerus. Nah, untuk rencana pengembaraan, pengembangannya, tentunya kita menggunakan, oke, ya, rencana pengembangan yang betul, kita memerlukan ahli-ahli dari manajemen, dari hukum, dari pemerintahan, dari statistik, dari sisiologi, dari ekonomi, dari kesehatan, dan dari psikologi, untuk oke, mengembangkan ini. Jadi, orang IT tidak cukup, oke, ini adalah oke, hal yang oke, kita inginkan. Kemudian, ketika pengujiannya, kita juga memerlukan ahli-ahli yang oke, sama, ya, baik tadi, dari manajemen, hukum, pemerintahan, statistik, sisiologi, ekonomi, kesehatan, dan oke, psikologi. Nah, di situ nanti ada uji fungsi, ada uji non-fungsi, ada uji lapangan, oke, kemudian ada, oke, sertifikasi. Nah, langkah-langkah implementasi yang lainnya adalah sosialisasi. Nah, ini bagaimana kita bisa mensualisasikan ini, oke, sehingga penggunanya cukup banyak. Karena kalau penggunanya sedikit, ya oke, enggak ada efeknya juga. Itu yang kemudian kita lihat, oke, mungkin bisa menggunakan, ya, jalur oke, dari FASCAS, atau FASCAS, ataupun jalur sekolah, ataupun jalur usaha, oke, kecil menengah ke atas. Jadi, ini adalah oke, beberapa jalur yang oke, memungkinkan. Kemudian sistem koordinasinya, kita harapkan, ya, saya ingin mengajak, oke, kawan-kawan, oke, satu oke, sukarelawan, itu bisa menjaga seribu orang, ya. Jadi, di situ nanti ada, oke, pengurus PT PI, kemudian ada di daerah juga, yang bisa membantu dari setiap provinsi, untuk, oke, ya, bersama-sama dengan kami, untuk menjadi sukarelawan, oke, di sini. Nah, siapa saja yang bisa bergabung, jadi, oke, siapapun, ya, siapapun bisa bergabung, ahli, ahli hukum, ahli IT, ahli kesehatan, ahli ekonomi, dan seterusnya, kemudian juga dosen, oke, guru, mahasiswa, sampai dengan siswa SLTA, kemudian berbagai profesi, kemudian pemuka agama, polisi tentara, oke, dan, oke, di level kemerintahan, maju dari camat, lurah, setua RW, RT, dan para aktivis. Ini yang, oke, kita harapkan, oke, bisa berkontribusi dalam sosialisasi, ataupun, oke, penggunaan ini. Nah, apa tugasnya? Jadi, oke, tentunya, oke, kita ingin, oke, dukungan, ya, kita ingin orang yang, oke, terus mendukung kami, kemudian, oke, merencanakan, merealisasikan, tapi, tentunya, orang IT, kemudian, mengevaluasi, menfasilitasi, tentunya, kami juga perlu fasilitas fisik, kemudian, mengamankan, mensertifikasi, mendanai, mengkoordinasikan, mensualisasikan, menggunakan, mengintegrasikan, sebagai, oke, ya, nanti yang menjawab, oke, para penanya, memelihara, mengembangkan, dan menjaga kebelanjutannya, ini adalah, oke, tugasnya, jadi, untuk, oke, ikut bergabung ini, silahkan nanti bisa diisi, angkat kesediaan untuk bergabung, nah, panitia akan, oke, menghubungi lebih lanjut, jadi, oke, 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 hak dan kewajiban sukarelawan ini, yang pertama, sukarelawan harus mendaftarkan diri, jadi, mengisi formulir, pendaftaran, dan, oke, CV ke PTPI, kemudian, oke, kita harapkan, sukarelawan ini bisa menyediakan waktu minimal, oke, 10 jam lah, kalau memungkinkan, atau kalau boleh, 40 jam, kemudian, ya, menjediakan rencana kerja, nah, nanti, memang kami di awal ini tidak punya dana, sehingga, oke, hanya kita bisa memberikan bahwa kontributor, nanti akan kita tulislah di situ, tapi ke depan, mudah-mudahan, kalau kemudian ada sponsor, ataupun dana dari tempat lain, ya, kita bisa bayar kembali, oke, kontributor, oke, oke, bagi kita semua, tentunya, ini bentuk sumbang keperiwatinan, untuk menyelamatkan nyawa manusia, dan ekonomi negara, tentunya, nama-nama, oke, para kontributor akan ditulis, tentunya, akan mendapatkan pengalaman, berbagi ilmu, networking, dan mungkin, mendapatkan imbalan finansial, dalam, oke, jangka yang, oke, panjang, jadi, mulai kapan, ya, harapannya sih saat ini, ya, ya, niat dululah, saya mendukung aktivitas ini, jadi, oke, ya, saya harapkan bahwa, ya, dukungan suara dari, oke, ya, para peserta di sini, ini tentunya, akan menyelamatkan nyawa manusia, dan kepercayaan ekonomi Indonesia, jadi, oke, demikian, maaf, bila terlalu panjang, saya akhiri, oke, bicaraan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih banyak Prof. Eko, sudah menjelaskan dengan waktu yang tepat 40 menit, dari menjelaskan why-nya dulu, begitu ya, latar belakang, mengapa kemudian hadir inisiatif untuk menghadirkan Sehat RI, dan tadi sebagai penutup juga sudah ditekankan betapa sangat membutuhkan kontribusi apapun ya, Prof, ya, yang bisa diberikan agar, sekali lagi, aplikasi ini kalau sudah jadi kan, kalau nggak ada yang bantu dari sisi sosialisasi, kemudian pendampingan, manfaatnya akan menjadi minimal juga, gitu ya, IT itu satu sisi hanya dihulu, tapi dihilirnya, wah, itu harus kerja kroyokan kalau boleh dibilang, gitu, harus kerja rame-rame, supaya bisa ada manfaatnya, ini menarik karena membahasnya mengenai bukan hanya sehat dari sisi fisik, tapi juga sehat dari sisi ekonomi, karena walaupun nanti disamparkan oleh Ibu Dr. Telisa, tetapi memang isu ekonomi ini juga menjadi isu yang tadi juga disinggung oleh Bapak Kepala Satu Kepesidenan, betapa kita sama-sama concern kehadap hal ini. Berikutnya, Terima kasih.